selamat menikmati ini juga udah lumayan cuman ini belum diselesaikan gara-gara kemarin bahannya masih kurang terus ya belum dikelarin paling ntar ya dikelarin lagi pokoknya intinya kayak begini bentukannya yoi jadi kan gak polos-polos banget dan juga keliatannya agak menarik gitu ya terus disamping sini ada ke bawah gitu ya ada kayak goa gitu kemarin saya sempet jatuh udah teriak tolong tolong tidak ada yang dengar gara-gara pas lagi main sendiri soalnya kayak orang gila ya oke kayak gitu terus ini jalan kemarin dibikin cuman ini di apa namanya di pas di ininya di jack-o-lanternya belum diisi air lagi gara-gara kemarin lupa nih mohon maaf nih ya baru ntar diisi air lagi deh kemarin saya lupa gara-gara terlalu fokus bikin jalannya sekalian bikin yang samping-sampingnya jalur airnya buat ceritanya kayak jalur industri gitu makanya lupa diisi airnya waduh sama ini satu lagi masalahnya si iron golem farmnya ini sebenernya dia terlalu jauh ya jadi nge-spawnnya kayaknya gak kerender makanya jadi jarang-jarang atau saya juga gak paham nih soalnya terlalu jauh cuman kalau kita deketin dia muncul si iron golemnya gitu ntar coba ya nah ini tadinya saya mau banyakin gitu jadi tambah tiga lagi gitu biar dia makin banyak cuman kayaknya katanya ini ya apa namanya si tuh kan muncul kan si iron golemnya kan cuman ini apa namanya sistem mekanisme si iron golem munculnya pas di village itu ntar beda ya gara-gara ininya sistem villagenya katanya mau di bedain pas di update-an itu jadi gak cuman pake pintu doang tapi pake apa gitu saya lupa makanya paling ntar nunggu itu dulu baru ntar mungkin diganti iron formnya oke sekarang saya mau nunjukin ini temen-temen jadi ini sebenernya nore aja sih saya mau nunjukin cara menduplikasi block waduh kemarin saya baru nemu nih cara untuk menduplikasi baru tau kita bisa duplikasi apapun disini sebenernya jadi sebenernya sekarang kita memanfaatkan glitch ini saya nunjukin doang nih kemarin soalnya baru menemukan mana lagi ininya nih aduh kita harus pake nah ini dia pake sticky piston terus gitu doang sama bikin ini deh apa namanya lever mana ya pokoknya ya kita ambil aja dulu deh nih kita bikin dulu lever jadi sebenernya intinya tuh pas chestnya kedorong sama si sticky nah itu kita harus ambil sebelum dia kedorong gitu kan jadi itu sebenernya intinya gitu doang ini kenapa butuh repeater sebenernya cuman buat ngepasin waktunya doang jadi ntar gini deh pokoknya saya juga bingung nih sambil dijelasin maksudnya sambil ngomong mending sekalian kita langsung sambil praktek aja ini di ini ya di bedrock edition ini nyobain di windows 10 ya kayaknya sih sama aja kalau misalnya di android ya pasti bisa juga kayaknya harusnya ya soalnya sama kan dia sistem ini ya kan bahasa pemerogramannya mungkin soalnya tipenya sama gitu kan sama-sama bedrock harusnya bisa dilakukan juga jadi ini segala blok bisa jadi kita sebenernya sekarang bisa menduplikasi apapun cuman jadi gak seru kayak gitu ya cuman nunjukin doang nih oke nah ini sekarang kita bikin dia 4 takes jadi per ini ya per apa namanya per repeaternya dibikin 4 takes sebenernya mau dibikin 1 takes gak apa-apa asal kecepatan mindainnya pas gitu ya cuman ini biar biar agak lama dikit aja jadi nih saya pidain dulu bareng-bareng di slot hotbar yang depan biar keliatan itu ironnya cuman ada 36 ya ini pas jadi pas dia ada di repeater yang belakang piston langsung ditarik gitu kan ini kayaknya salah nih gak dapet soalnya oke jadi pas dia ada di repeater yang paling belakang piston harus ngepas harus ditarik gitu kan waduh gak lagi waduh ini udah percobaan yang keempat gagal ini apa gak bisa ya nah ini yang kelima nih kita coba dulu pas di paling belakang langsung ditarik nah ini berhasil nih nah kan yoi bisa menduplikasi apapun aduh bahaya juga ini ya mesin yang berbahaya ini kayak ininya Thanos glovenya Thanos berbahaya itulah dia cara menduplikasi jadi kayak gitu waduh dia kalau inilah kalau misalnya kepepet ntar kapan-kapan paling gitu ini kita simpen dulu disini oke oke sekarang si Momo sudah datang sekarang saatnya kita bikin rumahnya dia rencananya mau bikin di ini teman-teman jadi sekarang di episode kali ini saya jadi asistennya Momo yuk terserah dia mau bikin seperti apa kita ikutin aja dia mau bikin ini apa namanya rumah di dia gak mau-gak mau di deket gua sini dia mau bikin di deket desa yang ini loh desa deket slime farm dia mau bikin pakai akasia ya Momo pakai akasia berarti kita ngambil dulu nih akasia ke atas soalnya disana kan savana ya jadi kebanyakan pohon-pohonnya itu akasia yoi sebenarnya dia mau bikin di ini di apa namanya di jungle tapi kentor lalu jauh ntar makin ini lagi apa size mapnya makin gede lagi mungkin emosi jiwa waduh ini gak ada ini apa ya waduh ini gak ada yaudahlah kita ngambil disini aja ini cuman ada beberapa lagi ya ambil aja ya semuanya lah ya sip ntar baru tinggal ditanam lagi cuman ada 2 stack coba gara-gara ya kebanyakan sih bikin ini pake lok owak gitu maksudnya pake pohon owak ya mau bikin mana lagi gara-gara disana katanya kebanyakan akasianya jadi biar menyatu dengan alam hehehe mau bikin rumah mau bikin hutan lindung ya oke sekarang kita lewat nether dulu oke langsung mo udah fix udah kebawa akasianya oke jadi kita ke desa dia mau bikin di sekitar desa ntar kita liat aja lokasinya mau dibikin dimana dia mau bikin kayak apa mo oh dia mau bikin rumah pohon katanya rumah pohon di savana hehehe emang harusnya di jungle ya ya cuman yaudahlah oke gitu ini kayaknya kita bawa aja deh casnya ini kan kosong lumayan ntar buat nyimpen-nyimpen apa sekarang saatnya kita eh salah bukan disini bukan disini salah semuanya tadi masuk situ ya harusnya ke depan sana mau bukan hehehe salah bukan disitu ternyata waduh disini disini jadi kita langsung ke desa yang deket slime farm desa yang ada di depan nah ini dia nih desa ini nih oke biar aja si momo milih tempatnya kita muter-muter aja dulu disini ya kita melihat keadaan desa ini kemana villager oh ini dia nih villagernya kilain ilang kenapa dia ada disitu si momo hehehe dia di dalam waduh ini ngapain nih dia bagi-bagi wortel waduh lagi panen ya hehehe waduh ini waduh ini malah kecepit sama kartografnya kesian banget itu kenapa bisa begitu coba ya ini saya gak paham nih aduh ini desa yang udah dia apa ya ini ya udah ke update ke yang baru apa gimana saya juga bingung nih ya begitulah pokoknya oh disini bikinnya oke waduh berarti di di deket ini ya deket apa namanya jurang ya eh deket apa namanya pinggiran ini ya bukit ya oke kita simpen-simpen dulu bareng-bareng ini kita balik lagi dengan membawa skap folding yoi biar lebih cepat sebenernya jadi bisa langsung naik atas-atas gitu kan karena sudah di update dan sudah dibikin masa tidak digunakan soalnya dia mau bikin tinggi gitu katanya sih gak tau ntar setinggi apa rumahnya kayak apa ya kita ikutin aja pokoknya sekarang saya jadi asisten yang mau untuk bikin rumah di pinggiran sini yoi ini terlalu gelap kita terangin dulu kayaknya dia udah diserang monster ini bikin dia gelap-gelapan coba waduh berbahaya waduh dia mau bikin di pohon yang ini ini malah bikin tangga melingkar kayak ini kayak uler ya waduh dia udah mulai ada ini lagi pengunjung waduh belum jadi rumahnya mas belum open house dia udah dateng si zombie oke oh ini ke atas gitu waduh ini kayak tidur aja dulu mah di atas taruh di atas oke kita naruh bed di atas aja langsung tidur di atas ini bagaimana sempit begini waduh ini belum jadi apa-apa juga bagaimana ini ini gak bisa ditaruh nih ini bottom slab ya ini bottom slab di samping ya taruh ini taruh-taruh blok gitu nah gini aja deh taruh blok gini nah terus dikasih ini dikasih bed gitu kok gak mau ini waduh repot amat waduh ini kenapa gak mau nih aduh kasih ini deh kasih-rasih dirt gitu di sampingnya aduh malah jatuh lagi kasih dirt kayaknya bisa deh kasih blok bikin di bawah ya yaudah yaudah ya ngapain juga di atas-atas ya di bawah aja udah begini nah sip oke lah kita lihat dulu bagaimana bentukannya ini mau di apa dipanjangin gitu ya ini ambil aja dulu nih siapa tau ntar mau ini mau bikinnya agak tinggi-tinggi oh ini mau dibikin ini lantainya gitu ceritanya oh ini lantainya katanya temen-temen ini tapi bagaimana cara keluarnya ini mentok wey nah itu mesti dihancurin itu nah gini dihancurin gini oke sip waduh ini melingkar-melingkar pusing juga ya ini kayak ini kayak rumah kucing saya waktu di survival java ya gini kan bikinnya kan waduh ini jangan-jangan dia mau bikin rumah kucing mau bikin apa nih oke dipanjangin gitu ya oke berarti kita sekarang manjangin si ininya manjangin dilebarin ya oke dilebarin sekarang kita tinggal nambahin ininya ya oh disampingnya pake apa sih oh gitu pake stair jadi disampingnya pake ini aja lah pake scaffolding gitu dipanjangin maksudnya bikinnya dari scaffolding susah ya lebih gampang gitu ya oh yaudah berarti ini kita ya cobain aja nih coba nih pake scaffolding kan lebih enak gini gini langsung naik wuu yoi ini saya emang lagi ini ya apa namanya fan scaffolding nih jadi emang gila pake scaffolding gitu gak penting oke lah kalo gak penting ya dibilang gak penting coba ini scaffoldingnya tidak penting aduh kesian juga yang bikin scaffolding udah dibikin gak dipake emang lebih gampang gitu ya jadi tinggal naro-naro yaudahlah kita tinggal bikin ininya aja ini salah berarti kita liat dulu deh kita liat ke atas ini berarti dia mau bikin saya gak ngerti bikin apa ini bukannya kekecilan ya oh dikasih ini di atas disini dikasih plank gitu maksudnya ini temboknya gitu oke berarti kita ngasih plank di depannya gini kita liat aja ntar hasil akhirnya seperti apa ntar jangan lupa di komen apakah ini rumah yang sangat bikin pusing kepala oke ini kita tinggal ini nambahin ini kan nambahin plank full gini kan planknya jadi berapa nih tingginya nih diliat dulu oke diliat dulu katanya oke fix kayak begini ini rumah tapi kayak waduh dia malah dia malah jatuh waduh bikin rumah malah jatuh sendiri coba yang bikin dia dia yang jatuh ini dipanjangin lagi tuh jadi 2 blok gini yaudah kita tambahin lagi 2 blok jadi begini ini saya gak ngerti nih ini rumah apa begini ini kayaknya rumah satu-satunya di dunia yang bikinnya begini kayaknya nih ini rumah kayak sarang lebah ya ini anti mob tapi soalnya dibawahnya bottom slab kan yui mantap jiwa oh jendelanya ntar katanya oh ini dihancurin jadi disamain aja ini ketinggian ya disamain ke bawah gitu kan oh gitu yaudah jadi masih dihancurin semua sudah malam temen-temen tapi kita masih kerja lembur bagai ikan paus ikan paus gak pernah tidur kayaknya ikan paus tidur gimana ya udah gede gitu kan gue udah gede di laut lagi waduh kayaknya dia tidak pernah tidur siapa tidur pasti dimakan sama tapi enggak ikan paus kan gede ya masih dimakan sama ikan hiu ini malah ngomong ikan paus coba lagi oke jadi kayak gitu waduh tapi ini kok bentukannya kayak oh di atasnya dikasih lagi oh iya biar-biar gak ada mob ya kasih bottom slab lagi oke berarti dipanjangin jangan gitu kalau itu kan jadi full nah kayak gini gini aja soalnya ntar kan gak ada mob di atasnya kan maksudnya gitu kan oke lah berarti kita tinggal pasangin pake ini pake slab waduh tapi mending kita tidur dulu nih udah-udah gelap kasurnya dimana lagi oh iya masih di bawah deh kita tidur aja dulu sip selesai sudah inilah dia rumah tapi temen-temen ini tuh bukan bukan rumah sebenernya tapi rumah maksudnya kayak kayak mob farm coba mob farm yang jaman dulu itu loh kan orang-orang bikinnya sebelum ada yang modelnya genembon orang-orang kan bikinnya begini tuh ini kan kayak ini rumah mob farm waduh ada ada cave lagi ada cave system di bawah kayak mob farm ini nih waduh ya kita ikutin aja nih desainnya momon ini rumah mob farm ya gue belum ada jendelanya ntar katanya jendelanya ntar berarti dihancurin nih bisa dihancurin ini jangan ditutup gini tidak bisa keluar aduh oke kayak gitu berarti udah fix kita ngambil ini deh ngambil ini dulu mau ngambil kaca dulu deh ngambil kaca buat jendelanya jadi ntar dikasih kaca gitu kan ya kan maksudnya kan oke jadi pakai kaca buat jendelanya saya gak ngerti itu rumah bentukannya seperti mob farm jadi itu rumah mob farm jadi rumah sekalian mob farm jadi rumah untuk mob sebenernya gak juga sih ya begitu lah pokoknya waduh saya juga sampe pusing waduh ini ada apa nih oh ini update-an udah keupdate minecraftnya ya ada kucing ini waduh oh iya saya lupa ini main bedrock ya bedrock dia soalnya yang update-nya semau nya kadang-kadang waduh udah masuk lagi semau nya sendiri tiba-tiba udah di update aja oke waduh ini kenapa ada ginian lagi ini buat apa coba ini kayak kenapa ada tendanya kayak buat kondangan ini oh ini buat ini buat apa balkon jadi ada balkon gitu di atasnya oh gini ini waduh saya tidak mengerti konsepnya teman-teman ini mobi kenapa waduh ini ini kita ikutin aja ini soalnya dia lagi berkreasi oke ini kayak kita kasih ini aja ya kasih penerangan dulu deh tapi sebenernya gak ada mob soalnya ini gara-gara bottom slap ya cuman ya biar terang aja gitu kan siapa tau tiba-tiba ada mob yang baru terus tiba-tiba masuk ke dalam mendingan kita kasih pencahayaan biar terang sekalian gak ada mob ini aneh banget oh ini diganti tangganya ntar masuknya pake air gitu ke atas oh terus tidak berguna ternyata tangganya udah dibikin melingkar-melingkar berarti bikin ini dulu ya bikin full water source ya berarti ini dihancurin dulu kita nyari air buat bikin full water source baru oh jadinya naiknya pake air oke kita ikutin aja pokoknya saya jadi asisten nih nyari air dulu berarti ini nih mbak air ini tutup begini biar dia gak keluar gitu ya kan ini jalan masuknya apa gimana sih iya maksudnya oke jadi kasih air gitu gak usah pake itu oh berarti air doang oh berarti yaudah gak usah berarti maksudnya dia ini temen-temen apa namanya gak pake gak pake apa namanya gak pake soul sign atau pake magma block mohonnya pake air doang begini aduh ini udah di update-in dibikinin scaffolding tidak dipakai udah bikin apa namanya soul sign sama magma block buat bikin elevatornya tidak dipakai juga oh ini buat ininya samping berarti oh dia mau bikin ininya apa namanya pager gitu maksudnya gini kan maksudnya kan di sampingnya gitu ya maksudnya di atasnya ini kan slab yang upper slab ini kan berarti kan bisa ditaro gini kan gini kan maksudnya kan oh iya bener oke berarti mesti dipanjangin berarti kita mesti bikin pager lagi nih gini kan lagi ada rumah aneh banget nih udah mob farm ada balkonnya aduh ini untuk konsultasi mob apa ya kita bikin dulu deh ininya deh mau bikin apa lagi pager 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 sampai lupa saya oke kita lihat dulu temen-temen ini penampakan rumah mob farm lengkap dengan balkon dan juga elevator yoi wah ini jangan lupa di komen ya waduh apakah ini bagus apakah sangat bagus apakah sangat luar biasa di bawahnya ada kayak gapura gitu naiknya pake air boleh juga ini belum ada rumah mob farm jadi naiknya kita pake air begini terus disini ada tangga nih jadi naiknya cuma sampe balkon doang oke wah ini jendelanya gini jadi dihancurin gitu oke kita tinggal masangin aja kaca-kacanya nih ya kita pokoknya jadi ini ya jadi asisten selama satu hari lebih sini berapa hari nih ya untuk bikin rumah tapi ini kayak rumah ini kayak doramon gitu loh rumah yang kapsul doramon tuh yang gede yoi kayak begini nih yoi cuman gak ada balkonnya nah ini ada balkonnya aduh kita bikin dulu deh ininya sip ini udahlah begini ya yoi ini saya juga bingung waduh ternyata kita kekurangan jadi tuh kayak ada apa namanya ada apa sih kayak rumah-rumah minimalis gitu loh ada kaca-kaca di depannya gitu yang gede yang luas yoi saya juga bingung ntar di isinya bagaimana ini kita ikutin aja pokoknya jadi asisten ikutin si bos oke fix ya sip mantap yoi inilah dia rumah memperlengkap dengan balkon dan juga di bawahnya ada gapura lengkap dengan elevator yoi inilah rumah paling visioner tahun 2019 ini kayak rumah apa namanya tahun 2020 semuanya kayak begini rumahnya waduh oke kayaknya kita sudah lagi dulu sampai disini untuk episode kali ini jangan lupa untuk like share dan juga komen sampai jumpa di episode selanjutnya sepisaltan waduh ini apaan lagi ya ampun ini emang pari bikin rugi sepisaltan bye pari diserang lagi bateriden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati